Bisa sukses memudah di Pemalang berjualan kaos distro hingga omsetnya ratusan juta rupiah meski di masa pandemi COVID-19. Ia meyakini bisnisnya ini akan tetap sukses di masa pandemi karena selalu menolong warga dengan ambulan gratis yang dimilikinya. Bagaimana ceritanya? Berikut liputannya. Banyak bisnis yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19, bahkan hingga gulung tikar. Namun hal itu tidak berlaku bagi Iwan Novi Sugiharto alias Iwan DM, pemuda 35 tahun asal desa Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Meski di masa pandemi COVID-19, kaos distro yang dijalankannya terus mengalami kenaikan omset hingga lebih dari 300 juta rupiah per bulan. Berbagai produk ia kerjakan sendiri bersama karyawannya, seperti kaos, jersi olahraga, sweater, dan hoodie. Berawal tahun 2015, Iwan berdagang aksesoris untuk komunitas pencinta musik secara keliling dengan motor. Perlahan, bisnisnya berkembang hingga kini memiliki 5 toko distro dan 40 karyawan yang membantu bisnisnya. Namun, Iwan membeberkan rahasia kesuksesan selain kerja keras. Ia gemar membantu warga yang membutuhkan pertolongan. Hasil penjualan kaos, ia belikan mobil pribadi yang disulap menjadi ambulans. Ambulans ini lengkap dan bisa digunakan warga yang sedang membutuhkan secara gratis. Iwan menambahkan, saat ini penjualannya sudah merambah ke beberapa provinsi di Indonesia. Strategi bisnis di saat pandemi pun disampaikan, yaitu membedik tren kebutuhan masyarakat, termasuk pembuatan masker untuk komunitas secara daring melalui media sosial.